And yeah, go, 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 and here we go Langsung saja kali ini kita gempa-gempa-gempa-gempa Rio Haryanto bersama Mano Racing Team Seharus parking saya sekali kali ini Dan oh, dimulai kenapa yang terjadi Disentuhan namanya, oh, Lewis Hamilton Oh, dia jampung Menang? Ya, halo semuanya, selamat datang di Regi Arsanda Channel Gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Dan oke, kali ini kita kembali lagi di F1 2020 My Team Career Bersama Rio Haryanto di Mano Racing Team Dan kali ini kita bisa melihat di mana perkembangan mobil kita cukup bagus Dan ya, kita mau upgrade durability Durability tidak mempengaruhi speed atau apapun Yang penting mesin bisa terjaga dengan aman Tanpa harus diganti-ganti Meskipun sebenarnya si Josh Russell sering diganti-ganti gitu ya Di awal musim harus DNF Dan sempat ganti part juga di China Dan kali ini persaingan antara keduanya cukup menarik Dan mungkin akan tersaji drama satu tim yang gila di musim-musim kali ini Dan kali ini kita bakal langsung saja untuk kualifikasi di seri Belanda Kita bakal langsung ke track terbaru di F1 Yaitu Zanport, here we go Oke kali ini kita sudah ada di One Shot Qualifying Dan kali ini seperti biasa kita bakal kualifikasi dulu sebelum nantinya balapan Dan jelas disini Rio Haryanto harus bisa memaksimalkan mobil ini Karena mobil ini sebenarnya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya Oke kali ini kita ada di menunya Dan disini langsung untuk strategi Rio Haryanto menggunakan Bansok ya Dan ya kali ini ini dia Rio Haryanto bersama Mercedes Mano Racing Team Yang sangat luar biasanya tim yang satu ini unbelievable Jadi tim penakluk, tim kuat seperti Mercedes Unbelievable kan? Karena memang Mercedes di musim-musim sebelumnya Sangat superior dan di musim kali ini harusnya bisa Ya ada pelawan gitu ya Dan ya langsung saja disini Rio Haryanto Nampaknya menjadi propositor ya Karena jelas kita punya apa ya Histori yang bagus di beberapa musim sebelumnya di seri Zanport Jadi ya ini dia Rio Haryanto, Josh Russell, Lewis Hamilton Tiga besar yang cukup gokil abis Disini wow Menarik ya dengan balapannya Dan kita pastinya harus mempertahankan posisi ini Sebaik mungkin mudah-mudahan kita mari hasil terbaik Terima kasih telah menonton! Satran Terταah Wam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 10 to the right and 4 to the left. The main straight is 678 meters long and heads into turn 1, the Tarzan corner. With DRS down the main straight into the braking zone, that could be the best overtaking opportunity on the track. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Why don't we start by talking about Valtteri Bottas. Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromise start. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Ries lines up on pole position just ahead of George Russell who starts this event from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton. Riccardo, Max Verstappen, and Vettel. Leclerc, Norris, Kvyat, and Pierre Gasly. Stroll, Latifi, Esteban Ocon, and Grosjean. Albon, Sete Camera, Valtteri Bottas, and Sergio Perez. De Vries, Magnussen, Galeel, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Let's continue this road. And for the rest of the race, let's continue this road. Let's continue this road. And for the rest of the race, we're ready to go down to the race. Okay, now we're ready to go down to the race. We're ready to go down to the zone of Europe. In Zineport, Five Flags. And, yeah. Go, go, go. And here we go. Go, go. Langsung saja kali ini kita gebar-gebar-gebar Rio Haryanto bersama Manor Racing Team Mercedes. Kali di belakang masih ada Josh Russell dan juga ada McLaren yang side by side dengan Mercedes. Ada juga Triwight tadi sempat terjadi di belakang. Namun, ya, Rio Haryanto di sini mengamankan posisi pertama dengan cukup baik sekali di sini. Ya, di sini tingkungannya ada yang seperti NASCAR atau juga sedikit oval atau juga agak miring. Dan, ya, harus sedikit berhati-hati di sana. Dan, ya, ada tempel-tempelan manja nampaknya di sini. Hampir saja, hampir saja Josh Russell dan Josh Russell side by side dengan Lewis Hamilton di belakang. Masih cukup bisa bertahannya Duo Manor di depan kali ini. Justru di sini yang bakal menjadi problem besar adalah si Josh Russell. Karena dia sudah superior banget. Sudah ratingnya gede. Mobilnya juga sungguh luar biasa. Jadi, dia punya rating yang cukup tinggi, hampir bersandingan dengan Lewis Hamilton. Dan jelas ini menjadi mimpi buruk bagi Rio Haryanto sendiri, ya. Berbeda dengan musim sebelumnya di mana dia sangat mendominasi ketimbang dengan teammatenya Saint Glyle. Sekarang justru Rio Haryanto akan ditekan abis-abisan oleh rekan satu timnya, yaitu Josh Russell. Dan terbukti kali ini kita bisa melihat di mana Rio Haryanto masih dikejar-kejar oleh Josh Russell di sini. Josh hari ini masih berupaya untuk menempel. Dan ya, nampaknya mendapatkan sisi dalam atau juga inside hampir saja bisa overtake. Harus mencari-cari cara Rio Haryanto untuk bisa lebih kabur dari kejaran Josh Russell. Namun rasanya tidak mungkin melihat track-track terakhir. Track terakhir pastinya saling banyak overtake. Dan ya, betul saja di sini juga hampir side by side Josh Russell dan juga Rio Haryanto di sini hampir, hampir saja sentuhan. Di tikuan-tikuan berikutnya di sektor 2 apalagi. Apalagi sektor 2, sektor 3 menjadi memok berat bagi Rio Haryanto. Karena ada jalan lurus yang bisa dimanfaatkan. Meskipun belum ada DRS tapi slipstream masih sangat berpengaruh di sini. Jadi iya, Rio Haryanto harus waspada di sini. Dan betul saja di sini Josh Russell. Josh Russell mendapatkan sisi dalam kali ini inside nampaknya Josh Russell. Berhasil nampaknya mengoportek Rio Haryanto. Apa yang terjadi kali ini? What? Rio Haryanto kehilangan influence belakangan. Josh Russell woke up. Unbelievable. Sangat tidak diduga-duga oleh Rio Haryanto karena jelas terkaget-kaget. Rio Haryanto harus kehilangan sayap bagian depan. No. Sangat-sangat. Ah. Benar-benar tidak bisa dipercayakan memang Josh Russell memang overtaking. Tapi ujung-ujungnya blocking gitu. Sehingga Rio Haryanto di sini kehilangan sayap bagian depan sebelah kanan. Jelas ini akan mempengaruhi kecepatan nantinya gitu kan. Dan ya, look at that kali ini kita bisa melihat di mana ada sentuhan di sini. Oh. Jelas block. Tertahan Rio Haryanto di sini. Josh Russell juga memang tidak percaya. Mungkin akan seperti itu breaking yang ia lakukan gitu kan. Oh, menginjak curve terlebih dahulu. Sebelum akhirnya Rio Haryanto yang kena dampaknya. Jelas. Sangat merugikan sekali. Bagi satu tim yang ya hampir saja menghasilkan drama yang lebih gila gitu kan. Karena beruntungnya Rio Haryanto tidak lepas ya bannya. Jadi masih bisa lanjut meskipun tertinggal ya. Meskipun demikian di sini Rio Haryanto masih punya kans untuk bisa mempertahankan podium lah ya. Posisi tiga. Gak apa-apa kalau gak menang juga. Mungkin kita bakal masuk pit stop ya di lap-lap sekarang gitu ya. Karena sudah tidak memungkinkan untuk geber lagi mobil di ya situasi seperti ini. Dan di belakang jelas ada yang menempel juga dan ditabrak Rio Haryanto. Ditabrak oleh McLaren. Langsung keluar lintasan dan lagi-lagi harus tertinggal oleh para kompetitornya. Para kompetitor di sini seperti Rikiardo sepertinya. Lalu ada duo Ferrari dan side-by-side terjadi di depan. Leclerc dan juga Dani Rikiardo. Wow. Gila sekali jelas di awal-awal balapan kali ini. Dan oh handle mobile Rio Haryanto. Overtake dari outside. Dan ya berupaya untuk Overtake kembali. Di sini ada Dani Rikiardo ya. Yang sama-sama mengalami problem dengan endpad sebelah kanan ya. Jelas di sini menjadi tanah tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Rio Haryanto ditabrak dari belakang oleh McLaren. Apakah memang McLaren di sini melakukan late breaking gitu ya. Supaya bisa lebih mendekati Rio Haryanto yang justru malah menjadi bumerang. Sayang sekali hari ini bisa terjadi ya. Jelas Rio Haryanto juga makin lama gitu ya untuk bisa mengejar posisi depan. Atau mungkin tidak bisa sama sekali. Tapi kita jelas harus bekerja lebih keras. Karena di sini Rio Haryanto mengganti ban atau juga mengganti strategi gitu ya. Dari asalnya soft ke hard. Sekarang Rio Haryanto ganti ke soft medium soft nantinya ya. Ini akan jadi unik. Dan kita bisa lihat di sini di mana Rio Haryanto ditabrak dulu nampaknya. Ini jelas ada sesuatu gitu ya. Dari temui Ricciardo. Di sini dari Ricciardo. Wow menabrak dan membawa mobil Rio Haryanto untuk bisa keluar dari track ya. Kenapa yang kayak gini tidak mendapatkan penalti gitu ya. Sama Josh Rasso juga gitu kan. Unbelievable. Dan sekarang kita 12 ya. Di mana perlahan namun pasti Rio Haryanto harus bersusah payah ya istilahnya. Ngereyah ya bahasa Sundanya. Dan kali ini berhasil melewati Charles the Clerk. Masih cukup mulus ya. Jadi tidak terlalu banyak problem. Dan juga di sini Rio Haryanto punya... Masih ada cans ya untuk bisa menekan podium lah minimal ya. Menekan dalam artian 5 besar lah ya minimal ya. Karena situasinya genting banget ya. Dan tadi kita bisa lihat di mana Rio Haryanto sedikit terpleset istilahnya. Dan wow huge. Hampir saja bisa tergelicet dan spin di tikungan-tikungan khas dari Zanport gitu ya. Oke kali ini langsung saja di mana kita masih ada di posisi 12. Jadi Rio Haryanto di sini harus bersabar. Karena selain kita mempertahankan atau juga naik ke posisi depan. Kita juga masih punya satu hutang untuk masuk ke pit stop. Yang mana ini akan menjadi gambling tersendiri. Apakah posisi dari Rio Haryanto mampu untuk bisa dipertahankan 5 besarnya. Atau justru malah makin turun lagi karena Rio Haryanto masuk ke pit stop ya. Masih berupaya untuk mengejar kompetitor yang ada di depan. Dan sekarang memang kita ada di posisi ketiga ya. Karena efek dari yang lain juga pada masuk pit stop. Dan jelas di lap ini. Rio Haryanto berhasil memangkas jarak dengan Josh Russell. Yang sudah lebih dahulu mengganti ban hardnya ya. Ini kan strategi kita sebenarnya ya. Jadi Russell ganti ke hard itu dia bakal pakai sampai akhir. Dan Rio Haryanto di sini juga yang awalnya pakai ban hard dari lab 12 sampai lab akhir. Di sini kita berganti gitu ya strateginya. Jadi nanti mungkin di lab 20an, Rio Haryanto bakal ganti ban medium ke ban soft ya. Oke pakai medium, Rio Haryanto berhasil pases lap ya. Apalagi kalau pakai soft. Dan kali ini di lab 19, Rio Haryanto berhasil menempel gap dengan Josh Russell. Dan jelas, Rio Haryanto di sini akan mendapatkan DRS ya. Karena ya berhasil memangkas kurang dari 1 detik sehingga ia mendapatkan DRS kali ini. Berupaya untuk menempel Josh Russell. Josh, Josh, Josh Russell dan paseslah kembali Rio Haryanto. Josh Russell mendapatkan tekanan kali ini. Berbalik ya dari Rio Haryanto dan sangat tipis kali kali ini. Kita berupaya untuk kompetik Josh Russell. Masih belum namun di sini, Rio Haryanto outside berupaya untuk ditempel. Josh Russell dalam bahaya di sini. Dan going to outside, inside. Rio Haryanto kali ini berupaya untuk side by side dengan Josh Russell kali ini. Josh Russell! Hampir saja, hampir saja. Itu belum seberapa jelas namun yang pasti Josh Russell tidak mau mengarah begitu saja. Sehingga ia tidak serta-merta untuk mundur langsung gitu ya. Jadi masih ada side by side terlebih dahulu. Karena dia masih menganggap itu masih aman gitu ya. Kali ini kita berupaya untuk menempel Lewis Hamilton. Lewes Hamilton di sini masih menggunakan ban soft. Dan gua rasa dia bakal pakai medium. Medium sih ya. Karena dia yakin lah gua. Dia udah satu kali ganti pit stop juga. Mungkin dia juga menggunakan dua strategi pit stop. Cuman berbeda gitu ya. Soft-soft medium. Kalau misalkan kita di sini. Kita akan masuk ke pit stop ya. Dan ya dari soft ke medium. Dari medium ke soft ya. Terbalik. Josh Russell belenggang bebas ya. Ini nih yang bakal jadi pertanyaan nih. Apakah kita turun ke posisi lima besar? Atau masih stay di... Ya. Masih bisa gitu ya. Masih bisa merebut podium gitu ya. Pakai medium. Dan jelas pakai medium masih punya harapan nih. Untuk bisa stay di posisi lima besar ini. Dan oke di posisi keempat nampaknya Rio Arianto. Dan di depan ada Charles Leclerc. Breaking hard on the front kayak ini. Side by side dengan Leclerc. Oh hampir saja tapi ya. Sangat baik di sini Rio Arianto untuk bisa kembali. Menempati posisi ketiga. Unbelievable. Dan di depan ada Lewis Hamilton. Dimana Lewis Hamilton di sini menggunakan ban medium. Bisa dikejar jelas. Karena kita menggunakan ban soft. Dan bahkan mungkin saja kita bisa mengejar Josh Russell. Kalau misalkan mungkin per lapnya satu detik di pangkasnya gitu kan. Ini masih perkiraan gitu ya. Dan harusnya sih bisa. Dan oh. Lead breaking dilakukan oleh Rio Arianto. Sangat efektif sekali ya. Untuk bisa menempel Lewis Hamilton. Dan Lewis Hamilton di sini dalam bahaya. Dan berupaya untuk diopertek oleh Rio Arianto kali ini dari outside. Dan ya berhasil nampaknya di sini. Sangat upok legit dan pulen. Seperti Dodol Garot ya. Sangat baik sekali memang di sini Rio Arianto. Gimana iya. Akhirnya justru kembali ke posisi dua. Dan jarak dengan Josh Russell. Hanya terpaut sepuluh detik. Dan jelas ini masih bisa dikejar. Karena ini efek dari penggunaan ban. Josh Russell dari lab dua belas. Sementara Rio Arianto dari beberapa lab sebelumnya. Penggunaan ban soft. Wow. Dan ya sekarang. Menjelang enam lab tersisa. Di mana Rio Arianto di sini sudah. Memangkas hingga lima detik. Lima detik ya. Lima atau enam detik ya. Di sini berhasil dipangkas. Dan unbelievable banget. Oh. Ada yang DNF ya. Sepertinya. Di sini Saint Galael. Harus DNF dari tim Williams. Yang berjuang untuk. Oh. Terjadi Saint Galael dengan Albert Tauri di sini. Berjuang di posisi 20 besar. 20 besar dong. Sayang sekali ya. Josh. Oh. Sorry. Saint Galael ya. Ada Josh Russell sempat di Williams juga ya. Unbelievable. Dan kali ini. Beberapa lab tersisa. Rio Arianto. Berhasil memangkas kembali jarak dengan Josh Russell. Dengan jarak 4 detik. Dan lagi-lagi ada yang DNF. Dan kali ini Pateri Botas. Yang harus DNF. Pateri Botas juga tidak terlalu mentering banget. Di seri kali ini tidak ada perlawanan yang berarti untuk bisa merangsang ke depan. Dan dia harus terprosok di posisi belasan dong. Dan sekarang. Ya. Ini dampaknya gitu kan. Dia nampaknya punya problem di mobil sejak awal balapan sehingga harus DNF ya. Jadi sangat disaingkan sekali. Dan kali ini. Hanya menyisakan beberapa lab saja. Rio Arianto. Empat lab lagi. Menyisakan dia. Uh. Tiga setengah lab ya. Rio Arianto berhasil memangkas jarak 2 detik ya. 2,2. 2,3 kali ini. Dan jelas ini menjadi peluang yang cukup besar. Bagi Rio Arianto untuk bisa menekan pergerakan dari Russell ya. Masih ada harapan disini. Di mana Rio Arianto. Masih berupaya untuk terus mengejar. Jules Russell ya. Oke kali ini memasuki 2 lab tersisa. Di mana Rio Arianto disini. Punya Ken semalahan untuk bisa menjadi juara. Kan itu Russell memasang ban hard dari lab 12. Sementara Rio Arianto juga disini. Sebenarnya bannya udah mau aus ya. Tapi disini. Rio Arianto berhasil menekan. Karena penggunaan bannya yang jauh lebih soft ya. Dan pasti Rio Arianto disini. Masih berjibaku terus. Untuk bisa menempel Jules Russell. Makin dekat dan makin dekat. Dan nampaknya sesaat lagi. Rio Arianto akan mendapatkan DRS ya. Jelas DRS sangat-sangat membantu sekali Rio Arianto. Untuk bisa lebih dekat dan lebih dekat. Dengan Jules Russell disini. Jules Russell dalam bahaya ya. Jules Russell dalam bahaya. Wow. DRS masih digunakan dengan cukup baik oleh Rio Arianto. Sehingga sekarang hanya menyisakan 0,3 detik saja kali ini. Jelas akan terjadi battle. Langsung saja kayak ini. Rio Arianto berupaya untuk menempel Jules Russell disini. Jules Russell langsung mendapatkan tekanan. Dan berupaya untuk dilawan kayaknya menggunakan DRS. Rio Arianto dengan Jules Russell kali ini. Memasuki funnel up. Funnel up. Funnel battle. Disamport kali ini. Tikuan pertama. Rio Arianto. Wow. Berhasil dapatnya mendapatkan dari outside. Unbelievable. Jules Russell berhasil di overtake oleh Rio Arianto kali ini. Langsung saja berupaya untuk langsung ngacir disini. Disini Rio Arianto sudah ada di posisi pertama lagi. Dan tinggal awet-awet bensin saja. Namun apa yang terjadi disini. Jules Russell berhasil melakukan perlawanan untuk bisa kembali ke posisi pertama kali ini. Berhasil memimpin nopaknya Jules Russell side by side kali ini dengan Rio Arianto. Side by side dengan Rio Arianto. Jules Russell. Jules Russell. Rio Arianto kembali memimpin kali ini. Jules Russell dari outside. Berupaya. Oh. Setuhan. Lagi. 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 Dengan Rio Arianto. Collision dengan Russell kali ini. Berapakan warning ya. Dan kali ini Rio Arianto berupaya untuk melawan Jules Russell kali ini. Breaking heart on the front. Jules Russell. Ia teammate Jeff. Ya ampun Jeff. Berupaya untuk terus. Battle lagi-lagi disini. Masih side by side dari tadi. Dan berupaya untuk kabut di kerja. Jules Russell. Unbelievable. No. Antiklimax. Rio, Rio, Rio. Arianto. Winner. Disampun. What? Unbelievable. Hahaha. Wah tidak percaya ya Rio Haryanto disini berhasil menekan Dan ya terjawab sudah Apa yang terjadi di lab pertama atau juga lab kedua Terbayarkan tuntas rasanya di lab terakhir ini Dan jelas disini Rio Haryanto juga bukan menekan Josh Russell Karena Josh Russell disini bersikuku untuk tetap ada di outside Sehingga ya mau tidak mau Josh Russell terpaksa harus bertahan Dengan cara yang tidak efektif ya Dan jelas disini Menjadi pemerang tersendiri untuk Josh Russell Dan ya terjawab sudah Kemenangan keempat di Formula 1 musim kali ini Dilesakan oleh pembalap Indonesia Rio Haryanto Dan ini balapan yang menarik Karena dalam 4 balapan yang berbeda Menghasilkan pemenang yang berbeda juga Unbelievable selfie guys Yuk menang ya Unbelievable Gila sekali drama final lap Bahkan dua lap ya Dua lap tersisa Side by side Satu tim Dan jelas di locker room Atau juga di belakang layar Ini bakal gelut Gak 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 Jangan ya Harus menjaga sportmanship ya Jadi ya ini dia hasil Untuk balapan yang Peldrama kali ini Rio Haryanto berhasil Epic comeback ya Savage terhadap Josh Russell Di seri kali ini Dan ya Menjauh 10 detik disini 10 poin ya Bukan 10 detik Lewes emirin posisi ketiga Dan ya terima kasih banyak ya Buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe Supaya ya Tidak ketinggalan Update-an terbaru dari Tegasana channel Yang saya untuk kalian lewatkan So ya itu dia guys Balapan yang full drama Di seri kali ini Unbelievable banget Kita ketemu lagi di next video Happy to know Thank you very much Terima kasih Saya salah utuhkan semuanya Bye-bye coy Sub indo by broth3rmax